Intro Balik lagi di PB INAH Kali ini masih ada kejadian yang menarik di Denmark Open Terutama di Tunggal Putri Semifinal antara Carolina Marin lawan Sindhu Nah Ciuni Tanya lagi Ini masih nonton dong Itu pas aku yang ngementarin Nah Kaget gak mbak? Kaget gak mbak? Kaget Marin kita tahu Marin kan agak-agak suka Scywhore ya Apa ini attitude-nya yang begitu Atau tipikal orang Eropa yang mancing-mancing Menurut Ciuni Saya pikir memang modelnya begitu Dia cara dia melepaskan stress Dan cara dia untuk mengambil kemenangan begitu Bahkan dia sampai bilang Aku teriaknya kepala aku udah miring loh Dia sampai pernah Maksudnya maksudnya kan ingetin terus Tapi walaupun mau miring kemana Tanya itu udah kenceng Jadi maksudnya lawan itu udah Pasti keganggu amat reakan dia Itu ke satu Kedua Kedua dia lihat nih Sindhu Itu kan senangnya Pesnya lambat Jadi ketika dia poin Lagi banyak Langsung cepet jambi Nah itu disitu Sindhu kena tuh Kena mental Menurutku Yang dia marah tuh kan Kena kartu kuning dua-duanya Tapi yang kedampak Sindhu Iya Jauh Setelah itu kan poin langsung Langsung ngacir kan Si kemarin tuh Itu poinnya 97 Kalau gak salah Pokoknya masih Lagi deket fakta dulu Iya ya Di awal-awal saya ketiga kan Nah tapi menurut lo Dep Responnya Sindhu Oh menurut lo Berlebihan kah Atau Ya wajar aja dia marah Sebenarnya Ya gak ada yang bisa dibilang Ini wajar atau gak wajar Karena dalam suatu permainan ya Mereka Gamenya tuh lagi Tensinya tuh lagi tinggi Lagi game ketiga Sama-sama mau menang gitu kan Sama-sama Fighting spiritnya tuh Mereka tuh berdua bagus banget Karena gue kenal mereka Secara personal juga Kenal sama Sindhu Kenal sama si Marin gitu Mereka tuh hanya begitu tuh Saat di dalam lapangan Jadi mereka di luar lapangan tuh Orangnya tuh nice-nice banget gitu loh Maksudnya gak yang temperament Gak yang apa Gak Tapi begitu di dalam lapangan Yang itu tadi Satu pace-nya mau cepet Si Marin kan abis matiin Dia langsung mau ngambil bola Karena dia mau nyempetin Permainan Sedangkan si Sindhu mikir Ini gue mesti ngelambatin dikit nih Katanya kan Gue mesti ngelambatin dikit Karena Gue mati mulu Gue lagi cari cara Nah disitu Bentrok tuh Yang satunya protes Satu protes Yaitu tadi Saiwar lah terjadi Tapi memang Untuk kalau saiwar-saiwar Gue masih bisa bilang Marin masih menguasai ya Masih jagonya Masih jagonya Karena Gue pernah nanya juga kan ke dia Kenapa setiap pertandingan itu Gue sering lihat dia itu Jadi dia duluan nih pagi-pagi Dia bisa Tes vokal dulu Iya Bener Dia tes vokal dulu Ambil suara gitu ya Jadi dia bisa Kayak orang ngomong sendiri Stretching Tapi ngomong sendiri lagi Jadi dia Iya dia tuh menenangkan diri Dia gimana caranya Supaya nanti di pertandingan tuh Dia bisa lebih ngontrol Permainan Permainan Ngontrol emosinya dia Karena memang dia Sekompetitif itu orangnya Nah Mba Wid Lu pernah lihat kan Marin pernah kayak gitu juga Sama Anse Yong Ada tuh Ditegur ya Gara-gara Anse Yong Selebrasi duluan tuh Selebrasi duluan Berarti duluan Ya memang Marin ini Ya tipikal pemain Eropa Yang sangat ekspresif ya gitu Baik yang tadi Mba Yuni bilang Teriakannya kenceng banget Kalau netizen bilangnya Sampai beda benua Jadi Kalau benua juga kedengeran ya Kita tahu Wih Marin lagi main tuh Gue kalau dari media center Oh belum selesai Jadi bukan dari papan skor Tapi dari teriakannya gitu Jadi memang itu Memang dia sangat ekspresif gitu ya Tapi yang mau gue komentari Mungkin Kalau yang soal Dia menegur Anse Yong itu Ya mungkin dia merasakan Lebih senior Dan kayak Senioritasnya Kalau memang aturan di atas kerpas Kan memang begitu ya Makanya BWF Apakah gak tau nih Perlu direview lagi Aturannya apa gimana gitu Kalau yang mau gue komentari Justru adalah Cara Sindu dan Marin ini Menyelesaikan semuanya Di tengah huru-hara Orang merasa Wah ini Disgraceful banget sih kalian Tapi mereka menyelesaikannya Itu kelas banget sih Dan Itu menurutku Dua-duanya PR actionnya bagus Itu ada orang belakangnya Itu yang gak setau Nah itu dia Ada tim Nah tim-tim hebat Itu di belakangnya kan Pasti harus ada tim support Yang hebat juga kan Si Indu itu Jadi dia gak Bukan yang mengeluh Apa segala macam Dia hanya Posting di Instagram Tentang hari dia itu Di saat semifinal Dan dia justru Mengajak untuk Eh Stop Jangan ada ujaran kebencian Dia gak mention siapapun Kemudian langsung direspon Sama Marin Marin juga tidak mau kalah nih PR actionnya Berjalan juga Langsung dong Merebut hati Para netizen Dengan Say sorry Di depan semua orang Dan tetap Menjaga Kayak keakraban mereka See you soon Made Nah kemudian Si Indu juga gak mau ini Akhirnya direspon juga Nah hal-hal kayak gini Sebenernya Membuat Apa ya Ya walaupun Sempat ada insiden Tapi membuat Pertandingan tuh Jadi lebih spicy Lebih berburu Lebih seru ya Menarik ya Sama ada hashtag ya Apa tuh hashtagnya We are Sindu team Ada kubu ya PR Marin team Gitu kan Iya Tapi selesainya tuh Cakep lah gitu Menurut gue Nah tapi di jamannya Ciuni Ada gak sih pemain yang Seprovokatif gitu Ya kayak Marin ginilah contohnya Single putri Enggak sih ya Enggak buru Buru-buru Karena kelarnya juga Bakalan lama Iya kan Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Oh ini lama Pokoknya lama Dan memang harus Beneran kuat aja sih Gitu Kalau di Kan saya sama Debbie Mungkin betul sama lah ya Kalau menurut gue Dulu Eropa Matiasbut Masuk yang Salah satu Karena saya pun korban Karena kepancing ya Sering Oh Kemes gitu ya Emang Tipikalnya gitu lah Kim Astrup juga Salah satu Tipiklah Eropa Memang kalau bisa dibilang Tapi mungkin emang tipikal ya Tapi kalau pemain Asia kan Enggak ya Enggak kayak gitu Kecuali Dipancing Jadinya Ya kayak Kevin lah Kevin kan pasti Dia bereaksi Karena dia dipancing dulu Gitu kan Kalau Kalau enggak Gak dimulai Tapi enak Gimana ya Maksudnya Ini tuh Bingung juga gitu Di satu sisi Kayaknya Wah Kemarin banyak komentar netizen Kita butuhnya Yang kayak gini Gini Gitu kan Biar rame Biar rame Gitu Mungkin Mungkin bukan dengan Cara yang ekstrim gitu Kayak kemarin berantem gitu Cuma mungkin dengan Psywar Psywar yang sebenarnya kan Gak masalah Sahaja Gak engal dong Selagi wasit bilang Gak apa-apa Kayak rivalitas itu tuh Yang sebenarnya dirindukan Para penonton sih Kalau menurutku Kalau sekarang kan Kayaknya datang Kalau tuh Harus ada Rivalitas yang lebih Nanti mungkin Makin panas Menjelang Olimpiade Dulu kan Kevin sama Guvisem Amat Anwi Kiong Kayaknya kalau Kevin Semua ya Kecuali amain Sama Hampir semua lah Kalau Kevin memang Tipikal dia kan Kayak gitu Dia lebih dapet Gregetnya kayaknya Kayak gitu Tapi tambah dikit itu Nah bagus Iya Justru itu Kalau dianya yang flat aja tuh Iya bagus Tapi kalau dikit itu Lebih jadi Lebih jadi Banyak yang merasa gini Nah gitu dong Kita jangan mau diinjuk-injuk Sama pemain Eropa Misalnya ada Kayak gitu Kita kadang-kadang Pemain Asia tuh Kayak terlalu sopan Terlalu baik Tapi mungkin gak ya Kalau pemain Eropa tuh Kayak udah Diajarin gitu loh Lo harus kayak gini Karena di mix pun juga Kayak gitu Kalau Fisher sama Pedersen Fishernya sih gak terlalu lah Pedersennya nih Yang nanti Servisnya bisa lama banget Terus Kalau gantian kita Dia mau cepetin Terus Pokoknya ada Sewer-sewernya gitu Yang kayak Dia kita nganggepnya tuh Ih gila Kita kayak dianggap remeh banget ya Gitu Ada-ada Seperti itu gitu loh Mungkin kalau yang sekarang Shane Fendi juga Salah satu loh Salah satu yang Ini nyebelin juga nih Orang Tapi berarti Satu-satunya cara Biar mereka gak gitu tuh Kita harus ngalahin mereka loh Karena kalau mereka udah kalah dari kita ya Dia gak terlalu songong Iya Bener Malah lebih cenderungnya Raha Karena pertama Ngalamin banget Waktu lawan Fisher sama Pedersen Awal-awal kalah terus tuh Kalah-kalah Terus begitunya menang kan Sering menang 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 Gantian tuh Gue ada sedikit Gue yang ngerasa Oh songong Gue makan loh gitu Tapi emang kayaknya tipikal ya Bukan Bukan Ya gak Ya mungkin personal juga Ada juga pemain Eropa yang Yang lempeng-lempeng aja Kayak Antonson kayaknya lempeng-lempeng aja Enggak juga Enggak juga Gak juga Pemain dano itu rata-rata kayaknya memang ada Personality kali ya Iya ada pelajarannya juga Kalau yang masih bawah itu yang lempeng-lempeng aja Kalau udah naik dikit udah bahaya nih orang-orang Iya gitu Mereka tuh tapi lucu juga ya Pengennya tuh kayak memancing emosi lawan Tapi sebenarnya mereka tuh sebenarnya berusaha Untuk kontrol emosi mereka sendiri Kayak Axelson gitu kan Sempat diberita gitu ya Dibaca Gue baca Kenapa dia sekarang bisa bagus banget Salah satunya Karena dia bisa kontrol emosinya gitu Bedanya sama pemain-pemain Denmark yang lain gitu ya Dia bisa ngontrol Tapi ya mungkin bukan Axelson ya yang Cywar Mungkin yang lain-lain Tapi hobinya memancing emosinya lawan Berarti harusnya pemain kita tuh kalau digituin Lawan aja Pancing lagi Soalnya daripada kita yang mendem-mendem doa Jadi rusak mainnya Keluar kanannya Mendem-mendem-mendem-mendem kalah Kalau pemain Asia Kalau terlalu ekspresif di komen juga Enggak sopan lah Apa banyak ya Yang kayak gitu ya Terus kita mesti gimana Tapi kalau menang sih kayaknya Gak ada yang komen Komentar Kapan-kapan aja Yang penting abis main cip tangan Cip tangan aja Inti dari semuanya tetap harus menang Kalau menang ngomong apa aja bener Kalau salah ngomong apa aja Komentarin Nah Nah JBL Kalian komen di bawah Mari ditunggu selin atau tidak Jadi bisa bisa komen di bawah ya Dan pemain kita kalau digituin Balas Jangan itu Biar Jangan dipendem-pendem Biar keluar mainnya Kita akan balik lagi Dengan bahasan yang lebih menarik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.